Inilah surat Rasul Yaakobus, pasal 1. Dari Yaakobus, hamba Allah dan Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada umat Kristen Yahudi yang tersebar di mana-mana. Salam sejahtera. Jangan melarikan diri dari persoalan. Saudara sekalian yang saya kasihi, Apakah kehidupan saudara sedang dilanda berbagai kesulitan dan cobaan? Kalau demikian, bergembiralah. Karena, jika jalan kehidupan itu sulit, kesabaran saudara memperoleh kesempatan untuk tumbuh. Sebab itu, biarkanlah kesabaran saudara tumbuh, dan janganlah melarikan diri dari persoalan yang saudara hadapi. Karena, apabila kesabaran saudara telah berkembang sepenuhnya, maka saudara akan sanggup menghadapi segala sesuatu. Saudara akan berwatak kuat, tanpa celah atau kekurangan suatu apapun. Jika saudara ingin mengetahui apa yang dikehendaki Allah dari saudara, tanyakanlah kepadanya, maka ia akan memberitahukannya kepada saudara. Ia selalu bersedia memberikan kebijaksanaan dengan limpahnya kepada semua orang yang memohonkannya. Ia tidak akan merasa kesal karenanya. Tetapi, jika saudara bertanya kepadanya, hendaklah saudara benar-benar mengharapkan dia untuk memberitahu saudara. Sebab pikiran yang ragu-ragu bagaikan gelombang laut yang diombang ambingkan angin, dan tiap-tiap keputusan yang saudara ambil tidak berketentuan. Sebab selalu berubah-ubah. Jika saudara tidak bertanya dengan iman, janganlah mengharap bahwa Tuhan akan memberi jawaban yang tegas. Orang Kristen yang tidak berarti apa-apa di mata dunia ini harusnya merasa gembira karena ia besar di hadapan Allah. Sedangkan orang kaya seharusnya bergembira bahwa kekayaannya sama sekali tidak berarti bagi Tuhan. Karena seperti bunga yang akan layu dan kehilangan keelokannya lalu kering oleh teriknya matahari, demikian pula orang-orang kaya. Tidak lama lagi, mereka akan mati dan meninggalkan segala kesibukan mereka. Berbahagialah orang yang tidak berbuat salah pada saat ia menghadapi cobaan. Karena sebagai hadiahnya, ia akan memperoleh mahkota kehidupan yang telah dijanjikan Allah kepada mereka yang mengasihi dia. Dan apabila seseorang dicobai untuk berbuat salah, adaknya ia ingat bahwa cobaan itu bukan dari Allah. Karena Allah tidak dapat dicobai oleh kejahatan dan juga tidak mencobai orang untuk berbuat jahat. Tetapi cobaan itu disebabkan oleh keinginan dan pikirannya sendiri yang jahat. Kemudian pikiran jahat itu disusul oleh tindakan jahat yang mendatangkan hukuman mati dari Allah. Oleh karena itu, hai saudara sekalian yang saya kasihi, janganlah mau disesatkan. Segala sesuatu yang baik dan sempurna berasal dari Allah, pencipta segala terang. Ia bersinar untuk selama-lamanya, tanpa perubahan atau bayangan. Atas kehendaknya sendiri, ia memberikan kepada kita kehidupan yang baru dengan perantaraan kebenaran firmannya, sehingga kita boleh dikatakan menjadi anak sulung di dalam keluarganya yang baru. Saudara sekalian yang saya kasihi, sekali-kali janganlah lupa bahwa lebih baik kita banyak mendengar, sedikit berbicara, dan tidak pemarah. Sebab amarah itu tidak dapat menjadikan kita baik, sebagaimana dituntut oleh Allah. Sebab itu, hilangkanlah segala sesuatu yang tidak benar dalam kehidupan saudara, baik lahir maupun batin. Dengan penuh kerendahan hati, bergembiralah atas berita menakjubkan yang telah kita terima. Karena sementara tumbuh di dalam hati kita, berita itu dapat menyelamatkan jiwa kita. Dan ingatlah bahwa berita itu bukan hanya sekedar untuk didengar, melainkan untuk ditaati. Sebab itu, janganlah saudara membohongi diri sendiri. Karena, jika orang hanya mendengar berita itu dan tidak menaatinya, maka ia seperti orang yang melihat wajahnya sendiri di dalam cermin. Segera sesudah ia pergi, ia tidak lagi dapat melihat dirinya sendiri atau mengingat bagaimana rupanya. Akan tetapi, jika ia senantiasa menyelidiki hukum Allah yang memerdekakan orang, maka bukan saja ia akan mengingatnya, melainkan juga akan melakukan apa yang tercantum di dalamnya. Lalu Allah akan memberkati orang itu dengan berkelimpahan di dalam segala perkara yang dilakukannya. Jika seseorang mengatakan bahwa ia orang Kristen, tetapi ia tidak menjaga lidahnya, maka ia hanya membohongi dirinya sendiri dan kekristenannya itu tidak ada artinya. Orang Kristen yang dalam pandangan Allah Bapak suci dan tidak bersalah, ialah orang yang mempedulikan yatim piatu dan para janda dan yang jiwanya tetap setia kepada Allah. Tidak dicemarkan atau dikotorkan karena hubungannya dengan dunia ini.